selamat menikmati selamat menikmati oke satu menit lagi ya kita langsung baca doa aja ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah dik satu dik dua ya benarkah dia sudah bisa lupakan aku sekarang oke setengah menit lagi setengah menit 30 detik ya oke oke kita mulai ya aku beli dik satu kita lihat dengan situasinya dia situasinya dia please situasinya dia the dead wow trio swords and the four cups situasinya gak menyenangkan banyak kekecewaan dan mengalami banyak perubahan terutama tentang triparty dan dia terluka terluka karena dia dijadikan pilihan kecewa menyesal bosan dan ini suatu perubahan yang sangat besar dia rasakan ingin rasanya move on dari kamu tapi gak bisa ya dan kalaupun dia mau move on ya dia harus menerima kenyataan tentang pembayaran karma yaitu awakening spiritual diberikannya kekecewaan diberikannya sakit hati diberikannya terluka diberikannya rasa bosan dia harus rasakan hal itu ya kita lihat lagi benarkah dia sudah bisa lupakan aku sekarang nanti kita lihat clarify dia dia emperor mencoba melupakan kamu tapi gak bisa ya mencoba tapi gak bisa dia gak bisa ngelupakan kamu dia gak bisa mengalami kenangannya sama kamu dan dia juga gak bisa menghalangi yang namanya triparty lagi ya dia gak bisa dan aku lihat situasinya dia mengalami banyak kehampaan salah satunya diberhentikan dari pekerjaan jadi hidup dia gak stabil 5 of 1 terhadap situasi terhadap situasi ya dia dia gak nyangka dia gak nyangka ya dan oke aku ngerasanya dia ini terperangkap dalam karmic circle ya dia dendam dengan kemampuan kamu untuk move on dia marah dan dia cemburu dan merasa karmanya dia ini adalah hasil dari perjalanan spiritualnya kamu karena dia melihat kamu sudah banyak kesuksesan dalam perjalanan spiritualnya kamu kamu lebih tenang lebih obsesi optimis ya bahkan kamu sudah bisa memaafkan segala perbuatannya dia ya ini membuat dia stress depression kesel dan dia tersiksa sendiri dengan amarahnya dia dengan energi toxicnya dia ya kita lihat dengan deadnya ketika dia memulai kehidupannya dengan orang ketiga mencoba untuk move on ya secara diam-diam dengan orang ketiga pada akhirnya dia mengalami kehampaan nantinya dan dia kecewa sendiri ya karena kekecewaannya ini dimulai dari orang ketiga nantinya ya makanya dia merasa hampa ending kita lihat resortnya ya nine of cups ace of coins the strange hmm kalau aku melihat dari energinya sih dia dengan orang ketiganya ini harapannya tadi begitu kuat ya tadinya terutama tentang materi sangat kuat dia pikir move on dari kamu tuh dunia dia akan lebih lebih sempurna gitu ya serba kecukupan tapi ternyata tidak dia dijadikan pilihan the magician semuanya permainan duel the fortune ya memainkan takdir the empress mempermainkan takdir tentang ketulusan seseorang ya dan dia kecewa karena energi keberuntungannya itu ada sama kamu dan kalaupun dia mau mendapati keberuntungan kembali ya dia harus bisa mencintai dirinya dia sendiri dengan tulus ya dan melepaskan tentang hubungan yang toxic kita lihat the true sword dia gak bisa ngelupain kamu ya banyak konflik batin ya dalam dirinya ini membuat dia stress depression nine world world coins temperance ya mau gak mau dia harus belajar sabar dalam penyembuhan dirinya kalau dia gak sabar dia otomatis akan perang batin sedia dan dia harus belajar untuk melepaskannya secara pelan-pelan ya salah satunya melepaskan orang ketiga dia harus bertaruh hal itu ya the night of sword ini perang perang pikiran ya feminim juga lagi mencari feminim kamu ya kamu tuh juga lagi mencari jalan keluar kesempatan untuk memulai kehidupan baru kita lihat five of ones saya belum sword ya semua tergantung dia sih kalau dia mau meneruskan kebahagiaannya ini ya penuh dengan narsis semuanya ya hanya ego itu akan menjadi sebuah drama terus ya kalau dia mau bahagia lagi ya dia harus berani melepaskan ini dilema ya coba untuk mupan dari kamu malah ujungnya dia gak bisa mupan diingat kamu konflik batin dia terperangkap dalam kebohongan terperangkap dalam kepalsuan dan ya dia terikat dengan hal-hal buruk terutama dengan ya suatu ilmu gaib juga kita lihat ya benarkah dia sudah lupakan aku sekarang kalau saat ini aku melihat dia malah lagi kusut ya tentang keuangan dia lagi ruwet banget tentang materi ya karena ada perjanjian dengan temennya dan dia kesel dongkol marah apalagi dia melihat kehidupan kamu sudah happy sudah bahagia dia sakit hati tinggal nyangka kamu bisa bahagia tidak bersama dia oke so aku harap ini bisa resionis untuk yang nomor satu kita lanjut ke nomor dua oke kita lihat situasinya dia kita lihat situasinya dia the king of pentacles the nine of wands lagi pada robot semuanya lagi pada pusing mikirin jabatan mikirin keuangan mikirin image lagi pada pusing depression merasa bersalah karena ini adalah pembayaran karma yang dia tutupi selama ini salah satunya adalah dia tidak bertanggung jawab atau tidak memperbaiki apa yang sudah rusak dulunya gitu ya dan aku melihatnya disini dia tersiksa ada rasa takut ya untuk bertanggung jawab atas perbuatan dia dan dia menyimpan rasa ketakutan itu dalam diamnya dan disini membuat dia sebenarnya lelah juga tersiksa mau tidak mau gitu merasa bersalah dengan apa yang dia perbuat disini dia terbunuh dengan perbuatannya karena drama yang dia buat sendiri tidak dia selesaikan dengan jujur dengan cepat dan ini membuat dia ya mau tidak mau harus memulai perbaiki diri untuk peraih impiannya dia kita lihat benarkah dia sudah lupakan aku sekarang penduk deck yang nomor dua benarkah dia sudah lupakan the knight of swords oke emperor dia mencoba mencoba move on dari kamu dia lakukan berbagai cara walaupun sebenarnya menyiksa diri dia dia mencoba mencoba untuk lupain kamu ini yang nomor dua karena dia pikirnya lagi ketentang kerjaan disini ya stres dengan jabatannya dia dan dia harus mencari jalan untuk bisa terus bermain dalam permainan dia dan dia merasa bersalah juga sebenarnya dengan cara dia memanipulasi keadaan semua karena demi uang dan jabatan untuk bersenang-senang alasannya cinta kasih untuk seseorang yang dicintai padahal untuk bersenang-senang menutup perasaan dia dengan tindakannya dia adalah fokus dalam pekerjaan dan ini membuat dia menyiksa dirinya dia sendiri ya mau gak mau ya karena ada rasa Allah capek dan merasa teror ya karena dia selalu menutupi perasaannya dia terhadap kamu mencoba untuk move on ya kita lihat dengan nine of ones nine of ones bukan mau kembali sama kamu mau kembali sama kamu tapi dia juga masih ada transisi karena dia masih menggenggam dan menyimpan rahasianya dengan orang-orang ketiga keempatnya dia salah satunya dengan rekan kerja situasinya lagi tidak menyenangkan buat dia juga lagi gak baik makanya dia gak nyaman hidupnya dan merasa gak bahagia stress karena permainannya dia ini berbalik ke dia eh itu boleh juga apa oke permainannya dia itu berbalik ke dia tapi mencoba untuk move on mencoba untuk lari dari pembayaran karma sebenarnya kemarin tentu tapi ini membuat dia yang gak mau harus menghadapi kenyataan dan dia coba untuk bisa menutupi rasa pengecutnya dia ke kamu ya dan dia tidak tidak pede untuk jujurkan ke kamu gitu dia juga masih terikat dengan orang ketiga ini ya kena magic juga ini konflik batin dalam dirinya sih gak nyaman banget ini yang nomor dua sih sebenarnya tapi dia coba untuk memuang dari kamu kita lihat the night of sword ini gak nyaman ya sebenarnya the night of sword seven of wands delivers and the world jadi dia mencari gonta ganti pasangan ya kenapa kemanapun dia pergi misalnya trackling dia ganti lagi pasangan cari lagi yang baru gonta ganti terus ini ya gonta ganti pasangan terus untuk nutupin rasa perasaannya dia ke kamu sebenarnya dia kangen tapi dia tutupi kita lihat di menjus ini dia pinter ya mencari dramanya pinter 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 bicara dan orangnya memang NPD banget ini nomor dua parah banget NPD nya jadi apapun yang dia kerjakan ini stag dan dia coba untuk mengganggu kelulusan kamu dalam spiritual untuk mempun dia ingin mengganggu dari apa yang sudah kamu tanam secara selama awakening spiritual perjalanan spiritual kamu dia mau menghambat tapi disini kamu malah stabil dengan apa yang kamu tanam apakah dia bisa lupakan aku sekarang iya tapi enggak 100% 80% iya mencoba mencoba 80% dengan cara apa gue ganti pasangan alasannya kerja kata dia sifatnya narsis dan dia coba untuk merasa menang dari keputusannya dia dia pikir dengan keputusannya dia itu adalah cara yang benar untuk mempon oke dia lagi sama temen-temennya banyak banget dan dia merasa temennya bisa memberikan satu kepastian untuk cara mempon salah satunya mencari pasangan yang lain ke lain jadi diajari sama temennya atau dibawa kemana-mana makanya dia merasa ah gue bisa kok sukseskan lagi tanpa kamu gitu banyak yang suka gue kok karena dia merasa banyak dikagumi orang padahal dia tersisa setiap malam itu enggak nyaman dengan manipulasinya dia dengan janjinya dia ke kamu dan dia menyimpan keinginan dia untuk perbaikan diri tidak dijalankan secara action hanya sebagai ucapan saja so aku harap ini bisa rishanit membantu kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share and on segi piklan channel aku lagi take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh